Hai guys, gue baru aja beli paket dari Deep Web Kalian bisa lihat sendiri ini paketnya Buat Mr. Billy Tapi masalahnya paket ini suka bergoyang sendiri guys Jadi sekarang gue bakal coba buka paket ini guys Manete sahah Hai guys, selamat datang Lagi-lagi dengan gue Billy Semoga kalian tidak bosan Oh oh, sudah waktunya Game aneh time Gue ketemu game aneh berjudul Masked Devourer Dan hari ini kita bakal mainin Jadi selamat datang guys di Masked Devourer Ini yang gue maksud guys, game aneh Kalian lihat dari pembukaannya saja Ini makhluk apa guys? Seperti kelabang Tapi ada mukanya Ini punya alis guys Dan dari dulu jujur gue takut sama kelabang Karena kelabang bisa masuk ke mata kita Bisa masuk ke telinga kita Bisa masuk ke mulut kita Bahkan bisa masuk ke ini guys Cukup Kita akan langsung mulai saja New game Oke Mari kita lihat seberapa aneh game ini guys Kita Langsung berada di sebuah Gue gak tau ini Antah berantah guys Akhirnya kita masuk Oke Rekamannya berjalan dengan lancar Jadi semuanya selamat datang di blogku Aku Kathy Hari ini kita akan mengeksplor bangunan yang terbengkalai di Jepang Aku janji kepada kalian untuk mendatangi Inunaki Tunnel Tapi aku tidak bisa kesana Banyak yang bilang ini kota yang banyak penduduknya Tapi karena penyakit yang menyebar Jadi orang-orangnya menghilang guys Tapi ini hanya legenda Mungkin ini hanyalah kota yang punya banyak sejarah Jadi mari kita eksplor kotanya guys Jadi kita sekarang lagi nge-vlog guys Menjadi Katie Oke kita bisa lari Oh my god guys Kita lari cepet banget sumpah Berarti kita akan kabur dari sesuatu guys Jadi ini kota misteriusnya Ini gerbang apa guys Gue lupa ini gerbang Katanya ini gerbang penghubung antara jiwa-jiwa roh Oke Ini tempat pertama Yang bagus untuk dikunjungi Oh gerbang tori Jadi bagaimana aku bisa masuk ke dalam sini Mungkin kita akan cari tempat lain guys Ini sebaiknya para penonton-penontonku Gift singa ya Aku sudah berani untuk menaruhkan hidupku Untuk ke kota misterius seperti ini Oke kita bakal eksplor pelan-pelan guys Oh Kita bisa ngumpet di tong sampah Dan ada oksigen All right Oke ini tertutup Kita gak bisa kesini guys Jadi mungkin kita bakal Ke bagian sini dulu ya Hold A Interact Oke kita akan masuk ke lahan ini guys Halo Apakah benar-benar tidak ada orang Apakah ini teater noh Oh ini teater orang Jepang jaman dulu guys Mungkin ini untuk duduk Dan ini untuk menonton Orang Jepang Jaipongan ya Ini altar yang aneh Dan Apa itu Oh Ada topeng yang aneh Topeng apa ini Ini topeng kayak yang tadi Makhluk kelabang guys Oke Oke Halo Ini ini videonya error guys Oh oh Gue gak suka video seperti ini guys Ini topeng ini topeng guys Bukan muka ya Tapi mirip banget kayak muka manusia Konnichiwa Apa maksud ini Apakah ini rekaman Atau sebuah ingatan Memori Ketika menggunakan Masks Eksperisi dari topeng Kesedihan Oke Apa yang kamu pikirkan Apa yang kamu pikirkan Kamu melepaskannya Oke Ini ide buruk guys Sepertinya gue baru saja Melepaskan sebuah segel Siapa kamu Oh ada orang disini Untung Halo pak Siapa kamu pak Oh no Aku gak ada waktu untuk ini Kamu harus mengembangku Tolong Oh no Kita tidak punya waktu untuk ini Kamu harus membantuku Tolong Jangan dekat-dekat pak Kamu harus mendengar Apa maksud ini semua Apakah ini bercanda Tidak lucu pak Aku Komisioner Oh Dia adalah Sebuah orang yang Menyebarkan ajaran Katolik guys Dia Keliling Semua kota Jepang ya Untuk Menyebarkan agama Busku berhenti di kota ini Dan aku merasakan Ada aura yang aneh Datang dari area ini Jadi aku datang Apa yang barusan terjadi Kepadaku Aku juga tidak terlalu yakin Aku bisa menjelaskannya Semuanya nanti Apa yang kamu harus Menolongku Dengan ritual Yang perlu kamu lakukan Adalah membantuku Untuk melakukan ritual Aku akan mengambil Aku tidak percaya ini Aku percaya Tasku bersamaku Saat aku kesini Mungkin kamu meninggalkannya Di sana Kita bisa kembali Dan mengecek Aku tidak bisa pergi Aku harus mengulur waktu Aku akan melakukan ritual Mengulur waktu Saat kamu mencari Tasku Kamu bisa mengecek Tempat bus stop Oke Yaudah pak Kamu tunggu disini ya Topengnya hilang guys Dan mungkin itu Mengaktifkan sesuatu Jadi kita akan Mencari tas Om-om Pendeta ini dulu ya guys Oke Gue gak bisa lewat sini Jadi mungkin Gue akan lewat Jalan awal guys Tapi yang gue Bingung Dia merasakan aura aneh Sedangkan dia baru Pertama kali juga Ketempat ini Mengapa dia bisa tau Ada monster Atau ada hal yang aneh disini Jangan-jangan Dia adalah Pemimpin sektor kegelapan guys Dimana bus stopnya Oke ini tadi Jalan pertama kita guys Kita bisa sembunyi juga Banyak tempat untuk bersembunyi Emangnya kita mau bersembunyi Dari apa guys Dan kita punya stamina disini ya Jadi kita Tidak boleh Apa itu Suara apa itu Halo Suara sampah mungkin Suara apa ini guys Ya mungkin gue Gue semunyi Guys Apa itu Apakah itu Kelabang yang di depan Pembukaan tadi Apa Oke Suara dia sudah tidak ada Oke apakah ini bus stop guys Oke ini bus stop Aku tidak melihat tasnya Mungkin ada tempat kehilangan barang di convenience store Oke kita akan mencari convenience store sekarang Apakah ini convenience store Dimana Indomaret Indomaret Aku butuh tempat Indomaret Oke kita akan mencari dulu guys Bukan disini Apakah ini convenience store Bagaimana Bagaimana fuse nya masuk ke dalam sini Suaranya Suaranya semakin mencari Suaranya semakin mencari Oh my god Jadi kita melepaskan segel makhluk kelabang guys Kelabang Jepang ya guys Oke Kelabangnya bakal lewat di depan sini guys Sepertinya Gue akan bersemunyi dulu disini Gede Kakinya gede banget Oke dia sudah lari Dia sudah kabur Dimana convenience store nya Apakah ini convenience store Mungkin kita bisa masuk sini Nice Oke Kenapa gue masih mendengar suara Langkah kelabang itu guys Apa ini Oke gue baca dulu Hei tempat uangnya rusak lagi Dimana tempat peralatan Dan juga apakah kamu sudah mengecek Fending machine yang berwarna biru Di depan rumahku Mesin itu rusak Mungkin ada sesuatu yang menyangkut di dalamnya Oke Jadi apa yang harus aku lakukan Disini ada sebuah TV Save game Oh kita bisa save game Nice guys Oke Gue mendapatkan Apa ini Gue memerlukan peralatan untuk membuka ini Oke gue ambil Jadi kita punya inventory Kita punya kunci berwarna Coklat Ini mungkin kunci untuk rumah Di depan vending machine tadi Dan ini defuse Yang bisa kita masukin Ke vending machine mungkin Oke Kita akan Mulai Mungkin kita akan keluar dari luar Apakah bisa Mana suaranya semakin mendekat Oh Tasnya Mana tasnya Oke mungkin gue akan pakai kuncinya Apakah untuk membuka pintu ini Bukan guys Kita akan cek-cek dulu di toko ini Toko ini tidak ada apa-apa lagi guys Semuanya kosong Jadi kita akan keluar Oke Kita akan ke vending machine guys Disini guys Oke Kita akan pakai Fuse-nya Oke apakah bisa Tidak bisa guys Tidak bisa guys Berarti pakai kunci Oke pakai kunci Dan akan masuk Oke Gue bisa masuk Kedalam Rumah Orang kasir itu guys Selama kita di dalam Kelabang itu tidak bisa mengejar kita Hahaha Dasar kelabang lemah guys Oke Kita dapat kunci lagi Kunci berwarna biru Kunci biru ini Untuk membuka apartemen guys Oke Kita harus mencari apartemen Ada surat lagi guys Aku tidak mengerti apa yang terjadi di kota Beberapa orang hanya keluar saat malam hari Dan tidak pernah kembali Shiftku sudah mau berakhir Dan ini semakin gelap Tapi aku harus menyelesaikan pekerjaanku di genteng Bangunan dengan grafiti matahari merah Aku akan kembali secepatnya Bangunan dengan grafiti matahari Kita akan kesana guys Mungkin itu apartemen yang dimaksud ya Untuk dibuka dengan kunci biru ini Oke Ini dapur yang tidak berguna Kita akan langsung keluar guys Kita akan cari apartemen dengan Grafiti matahari merah Apakah ini? Hih Hih Oke Hih Hih Ah Ah Oh sial Masuk Gila guys Kelabang itu guys Oke pokoknya kalau udah ada suara Nyi 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 Itu berarti itu ada kelabangnya guys Oh ini? Apakah ini grafiti merah? Oke Sebentar sebentar Harusnya ini guys Uh Eh Eh masuk dong Oke tunggu dulu guys Disini tunggu dulu Eh apaan sih? Guys gak bisa guys Itu kelabang gila guys Aku bersembunyi punya oksigen Sedangkan dia kembali terus kepadaku Kayaknya dia mau menghamiliku guys Dan menjadi siluman Kelabang Hah Ini guys apartemennya Kita akan mencari jalan Untuk masuk ke dalam guys Oh 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 Gue mendengar suara guys Aaaaah Tolonglah kelabang Stop Oke dia udah pergi guys Oke jujur gue bingung ya guys Cara masuk Oh oke Nice Terbuka Disini Oke kita save dulu cepet-cepet Oh oh Ini rusak guys Oke Oh Ternyata bukan pake fuse guys Kita mendapatkan Fuse Fuse lagi Ada dua fuse Gue masih gak tau Fuse ini bisa gue pake untuk apa Dan ini rusak Seharusnya gue bisa save ya Yaudah nanti aja guys Kita akan masuk ke apartemen dulu Karena sepertinya kita bisa naik ke apartemen ini Untungnya mungkin Kelabang itu tidak bisa naik ke apartemen ini guys Karena badannya sangat besar ya Tapi gue tetap mendengar suaranya Aduh Oh my god Gede Lebarnya Seperti lebar jalan guys Gila banget Gue penasaran apakah dia dulunya manusia guys Atau bukan Oh kita sudah di atap Dan mungkin kita akan menyelesaikan pekerjaan orang yang ada di surat itu guys Oke apa ini Gue mendapatkan sebuah Screwdriver Ini sedikit karatan Tapi aku bisa menggunakannya Alright Kita mendapatkan Obeng Disini ada surat lagi guys Kertas ini seperti sobekan dari sebuah buku Sekalinya pemilik yang lama meninggal Itu akan mencari pemilik yang baru Sebuah tulisan tua berkata bahwa ada orang yang kontak dengan topeng itu Mereka akan membuat sebuah koneksi Dan juga orang yang tidak beruntung itu tidak bisa bersembunyi Karena topeng itu bisa mencari lokasinya Tapi harus diketahui bahwa topeng itu hanyalah bisikan Keputusan akhir berada di pemiliknya Dan juga kekuatan topeng itu untuk memanipulasi tidak bisa diragukan Alright Kalau begitu gue langsung turun aja guys Gue pengen save dulu karena gue gak mau ngulang guys Oke kita keluar Kita pelan-pelan gak Oke guys Gue sudah kembali mendapatkan obeng biru Kita bakal coba lagi untuk keluar guys Yang paling aman adalah sebenernya kita save dulu ya Biar gak ngulang guys Tapi dia berkeliaran tuh Oh my god Tapi kok tangannya kok pendek ya guys Aneh banget Oke kalau begitu Kita bakal langsung keluar guys Obeng ini bisa kita pakai di convenience store Oke kita masuk dulu ke sini Lalu kita pakai untuk membuka kasir ini guys Nice Oke kita dapat 100 yen coin Tidak bisa digunakan untuk apapun Kecuali vending machine Nice Kita bisa menggunakan ini di vending machine guys Kita bakal save dulu gamenya Oke Sekarang kita akan ke vending machine Semoga tidak ada kelabang itu Jadi kita akan cepat-cepat saja Oke kita pakai di sini Nice Cepat-cepat-cepat Aku mendapat kenapa? Mendapatkan fuse lagi Untuk apa fuse ini guys? Guys ternyata gue juga baru sadar Ternyata ada kunci Ini guys Tadi gue gak kelihatan ya Tadi gue keliling dan ketemu Kunci ungu Dan ada bertulisan Power substation Ini buat membuka Kunci yang di belakang convenience store guys Oke Kita akan ke sana guys Oke Tidak ada suara kelabang itu Jadi kita bakal cepat saja Oke kayaknya lewat sini guys Oh ini Nice Oke Alright ini belakang convenience store Gue bisa memasukkan fuse disini guys Semoga dia gak ada guys disini Oke Duh gue masih mendengar suaranya Oke kita pakai fuse Masukin Kita pakai fuse lagi Masukin Dan kita pakai fuse lagi Masukin Nice Oke terbuka Oke Gue tarik dulu tuasnya Oke kita masuk dulu convenience store Dan sekalian kita save gamenya Aku tidak peduli Jika kalian membilang aku Cupu bang mainnya save Cupu mainnya save Gak berani langsung Oke Aku tidak ingin dimakan kelabang Kalian tau Oke sekarang saatnya kita mengambil Tas peria itu guys Karena ini sudah terbuka ya Alright Kita ambil dulu Kita mendapatkan tas Oke kita harus kembalikan ini dengan selamat guys Tunggu ya om Tunggu disitu om Oke kita save dulu Oke aman Oke saatnya kita keluar guys Oke dimana dia Oke Saatnya Kok Aaaaaa Kenapa dia tau aja gitu lah guys Gue kesini Karena gue membuat koneksi dengan kelabang Apakah aku akan menjadi pengantin kelabang guys Oke Akhirnya kita sampai guys Om aku membawakan tasmu om Jangan sampai kamu mati dulu ya om Kamu belum menyelamatkanku om Aku takut om Oke om ini tasmu om Nice Oke kita berbicara dulu sama dia guys Kamu menemukannya Ada apa di kota ini Dia memburuku Aku selamat Tunggu sebentar Kamu melihat makhluk Seperti kelabang yang besar Dan dia memiliki Topeng dari teater Aku tidak menyangka Makhluk ini bergerak sangat cepat Tapi ini sudah berakhir sekarang Kita bisa memulai ritualnya Katie Apakah kamu mengambil sesuatu dari tasku? Tidak Kenapa om aku Mengambilnya dengan utuh kok? Barang yang kita perlukan menghilang Dengar aku tahu Sangat berbahaya di luar Tapi aku perlu bantuanmu sekali lagi Udahlah om Kenapa sih? Aku sudah membawakan tasmu Kenapa kamu tidak mencarinya sendiri om? Ada sebuah market yang sudah tutup Di bagian kedua dari kota Aku pikir kamu bisa menemukan sesuatu Seperti pembakar dupa Itu adalah hal terakhir yang kita perlukan Ambil kuncinya Aku meninggalkannya di altar Dan juga aku memiliki sesuatu untukmu Ini adalah lilin Ini bisa melindungimu dari monster itu Untuk beberapa waktu Gunakan ini dengan bijak Ini terbakar dengan cepat Dan mengisinya dengan lambat Semoga Tuhan memberkatimu Oke terima kasih Oke pencet R Oke Jadi sekarang kita ambil dulu guys Kunci Oke Kunci kuning Aku bisa ke market Oke Terima kasih om Untuk bantuannya Aku pergi dulu Semoga Tuhan memberkatiku Dari monster kelabang itu guys Kayaknya kelabang itu bakal tetap ngikutin gua deh guys Oke ini sepertinya bagian Kedua kota Kita akan masuk Kita akan mencari market yang kosong Oke kita mendapatkan flashlight disini Oke center lumayan untuk menerangi Dosa kegelapanku guys Oke Ini buruk guys Gak mungkin kan Kelabangnya bisa ada di dalam sini Oke Kemana aku harus menemukan Benda itu Oke Pelan-pelan guys Kita ikuti saja jalannya Apa itu Kucing Miaw Oke Insert Masukkan apa ini maksudnya Mungkin gua harus mencari sesuatu guys Untuk memasukkan barang ke kucing ini Atau memberikan sesuatu ya Persembahan Suara apa itu Halo Haduh ada tempat sembunyi guys Ada suara langkah kaki Oke Gua coba kesini dulu Apakah ada sesuatu Pintu kurcaci Apakah ini rumah kurcaci What the hell Dia bisa masuk ke dalam sini guys Aduh Lilin gua mana guys Lilin gua Lilin gua mati tadi kepencet Oke nyalakan center Astaga Ini sangatlah gede tempatnya Ini mah aku tersesat guys Ada topeng-topeng merah Apakah aku menjatuhkan Lilinnya Oh my god Ada topeng apa ini Topeng Wanita begini lagi Memasukkan sesuatu Oke Gua harus mencari barang guys Oke Gua udah nyala Lilinnya Aku harus mendapatkan Dupanya dulu Oh Kita mencari Dupa Oke Dimana aku mendapatkan Dupa guys Apakah ini Dupanya Ini sebuah air mancur Sebuah berlian Diamond Oke Sampai kepencet guys Oke Untung gua Fast hand ya guys Tangannya cepat Oke Kita mendapatkan Berlian berwarna biru Mungkin gua harus Masukin berlian biru ini Ke patung berwarna biru Yang harus kita cari guys It's okay guys Pelan-pelan Oke Apa ini Lampu menyala Oh gua bisa masuk ke dalam Ruangan ini Ruangan apa ini Ada surat Secara tradisional Digunakan di teater Topeng Noh Adalah Hal yang sangat supernatural Legenda berkata Bahwa topeng itu Bisa menyerap Energi negatif Dari pemiliknya Topeng Noh Kembali hidup Saat sekalinya Dia memiliki energi Yang cukup Itu terus menerus Menghisap Energi Pemiliknya Dan bisa berkomunikasi Dengan pemiliknya Topeng itu Secara terus menerus Memaksa untuk dipakai Dan sering membisikkan Hal yang mengganggu Tujuan dari perilaku topeng itu Adalah untuk menerima energi Dari pemiliknya Sekali pemiliknya meninggal Dia bisa merasuki badannya Dan menggabungkannya Dengan hewan Dan bertumbuh Menjadi makhluk Yang mengerikan Oh Pantesan dia menjadi Kelabang guys Safe game Kita bisa safe game Aku paling suka safe game Disini Dan disini Bahkan ada topengnya Lagi guys Oke apakah gue bisa Mendapatkan dupah Sesuatu tidak Mengizinkanku Untuk mendekatinya Oke kita gak bisa Kesana guys Oke disini ada Surat lagi Kesedihan Tidak ada akhirnya Air matanya Cukup untuk Mengisi lautan Lalu sebuah serpen Menelan matahari Hanya satu makhluk Yang tersisa Memegang benih Kehidupan terakhir Di tangan yang kecil Cerita berakhir Makhluk Kelabang itu Oh gue dapet Dupa hijau guys Nice Eh maksudnya Berlian hijau Oke kita bakal Langsung keluar guys Dan menaruh ini Di kucing ya Alamak Baru keluar Dia ada di depan guys Yaudah gue nyalahin aja Lilinnya Untungnya dia tidak Mengagetkan gue guys Dia kayaknya mencium Kaki gue yang wangi guys Oke gue melihat ada Cahaya merah Gue mendapatkan Berlian merah Nice Apa mungkin gue harus Save dulu guys Biar aman Oke sebentar guys Gue main aman aja Oke gue bakal kesini Masuk Satu jam kemudian Oke Gue dapet berlian biru Aduh sayang banget ini Apa gue save dulu ya guys Aduh gue pengen save Sumpah gue gak mau ngulang guys Oh no Oh no Oh no Oh no Oh no Oke Oke tunggu 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 Oke Dia udah pergi Kalau save sih Lama lagi sih guys Jadi yaudahlah Kita lanjut aja dulu ya Oh no Apakah ada dia Disini Oke nice Gue bisa masukin Berlian warna biru Nice Oh Oh ini tempat Tempat dupa hijau Tempat dupa hijau Nice Aduh mau save guys Oke aman 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 Oke oke Kesini dulu guys Gue save dulu Biar aman Maaf guys Aku juga malu Bermain banji Seperti ini Tapi ini adalah Salah satu cara Yang bisa gue lakukan guys Untuk menang ya Kita tinggal Berlian warna merah Oke Mungkin gue akan kesini Semoga gue bisa ketemu Oh Alright 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 Gue udah selesai guys Menaruh semuanya Eh Oke sekarang saatnya Kita kembali Eh Apakah ini jalan yang benar Nice Kita masuk Mungkin gue bisa Ketempat dupanya guys Yes Gue mendapatkan dupanya Kita save dulu Dan mari kita keluar Dari sini guys Oke let's go Oke kita coba kesini Aaaaah Oke nice Kita bisa keluar dari market Apakah ini berakhir sekarang Oh kita keluar dari sini guys Aduh jangan sampai ada dia aja nih Jangan sampai ada dia aja nih Gue udah mau keluar Oke Nice Oke Nih pak Aku udah bawa dupamu pak Om Om aku sudah mengorbankan nyawaku loh Om Seperti ini om Jangan sampai kamu gagal saja Melakukan ri Hah Dimana dia Hah Gue dipukul Kepalaku Kenapa aku diikat Kenapa aku diikat om Aku sudah membantumu Kamu akhirnya bangun Sudah saatnya Melakukan transfer Apa yang kamu bicarakan om Lepaskan aku sekarang Itu pada akhirnya Berbicara kepadaku Setelah beberapa tahun ini Dia bilang bahwa kamu adalah satu-satunya Satu-satunya yang memiliki potensial Hello Apakah kamu gila Aku tidak ingin mendengar semua ini om Dia menjanjikanku bahwa aku bisa melihat Julia Setelah aku melakukan ritual ini Yang lain tidak bisa Mereka lemah Tapi kamu Katie Kamu adalah pejuang Kamu cukup kuat untuk menerima topengnya Istriku yang malang Dia adalah aktris yang hebat Tapi dia mengambil topengnya Dengan tidak sengaja Om ini udah gila guys Jadi dia mau melakukan ritual Untuk membangkitkan istrinya Yang dijanjikan oleh Makhluk kelabang itu Kamu gila Om Kamu jangan-jangan tuh nanti dihamili Sama kelabang itu Aku tahu dia masih disana Topengnya memberitahuku semuanya Dan kami melakukan perjanjian Akhirnya Julia ku akan hidup Kamu adalah kuncinya Kamu adalah wadah yang sempurna Topeng sudah memilihmu Sekarang Biarkan aku meninggalkanmu untuk sebentar Aku akan siap-siap Guys gue diikat Gue tidak bisa melakukan apapun Aduh bagaimana nih Apakah gue harus menyalahkan Ini Lilin Hold to release Oh Oke Oh Gue melepaskan diri gue sendiri guys Gue pikir dilepaskan oleh Lilin itu Oke lalu Apa yang harus gue lakukan sekarang Tunggu sebentar Tunggu sebentar Apa gue harus ke Belakang sini Dan mengikuti dia No 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 Kita Kita sebaiknya lari guys Jangan melawan om itu guys Om itu berbahaya Kemana kamu pikir akan pergi Oh Dia memakai topengnya Oh my Apaan itu Dia berubah menjadi kelabang Terbang guys Get here Get here No 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 Aku harus keluar dari sini Apakah gue bisa memakai ini Lilin Lilinnya tidak berguna guys Oke gue harus ke hutan ini Oh no Stamina gue guys Stamina gue habis Bentuknya keren juga sih guys Aku ingin melihat Oh my god Lari Maaf guys Tadi aku screenshot guys Kamu akan menjadi milikku Tuh kan guys Dia mau ngawinin kita Dan menanamkan Benih kelabang terbang Oke Kenapa kamu tidak menikah saja Dengan kelabang yang besar itu Jangan sama aku Oke Tunggu sebentar guys Oke aku hampir sampai Aku hampir sampai Escape 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 Kabur Oke gue sudah kabur guys Di dalam mimpi burukku yang paling buruk Aku melihat kota itu Dan aku tidak bisa melupakannya Aku kesulitan untuk mengingat namanya Walaupun ingatan itu Di dalam pikiranku Kameraku tidak bisa nyala Aku mencoba untuk Menyimpan rekamannya Tapi tidak bisa Aku tidak memiliki Pemberitahuan yang logikal Untuk kejadian itu Aku harap aku bisa menjelaskan itu Aku benar-benar ingin jawaban Aku menemukan toko antik di internet yang menjual barang-barang Aku mengorder topeng yang mirip Aku akan mendapatkan jawabannya Ini tiba hari ini Aku akan mendapatkan jawabannya Oh no Katie Kenapa kamu tidak Kenapa kamu tidak Melanjutkan hidupmu Katie Dia malah memesan topeng itu guys Dan gue jamin dia menjadi Pemilik selanjutnya Dan menjadi Kelabang terbang betina guys Gamenya sangat seru guys Walaupun susah banget Gue record ini selama 1 jam 40 menit Luar biasa Luar biasa guys Jadi pelajaran yang bisa diambil dari game ini adalah Jangan percaya om-om yang berbau sekta sesat guys Atau kalian akan ditipu Dan dibuka bajunya Jadi segitu aja guys Game Masked Devourer Aku harap kalian terhibur Kalau kalian suka bisa like dan komen Aku pilih Samuel Pamit dulu Sampai jumpa Di game selanjutnya Selamat menjadi Kelabang Bye bye